Selamat sore Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang telah digunakan pada upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus lalu. Hari ini dipulangkan lagi ke tempat penyimpanannya di Monas, Jakarta. Informasi terkini untuk Anda, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Andro Meda Arizal, langsung dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Andro, selamat sore. Bagaimana jalannya proses pengembalian duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi sore ini, Andro? Ya, selamat sore Valen dan juga Pemirsa pengelalian dari Kirap Bendera Pusaka Republik Indonesia dan juga teks proklamasi. Tadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA ini sudah diterbangkan dari Ibu Kota Nusantara untuk menuju ke Jakarta. Setelah kemarin dipergunakan untuk pada perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia dan seharusnya sesuai dari jadwal yang kami terima bahwa sekitar pukul 3.00 sore waktu Indonesia bagian barat ini di Bandar Halim Perdana Kusuma, Bendera Pusaka dan juga teks proklamasi ini tiba. Kalau kita melihat memang untuk sejauh ini setelah nanti tiba ataupun menderat di Bandara Halim Perdana Kusuma akan dibawa ataupun juga akan dikirapkan untuk menuju ke Monumen Nasional. Dan hal ini pun sesuai dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal ke-5 berkaitan dengan Bendera Lambang Negara dan juga hal lainnya untuk Bendera Pusaka Republik Indonesia ini akan ditaruh di Monumen Nasional. Dan tadi kalau kami melihat dari tayangan Youtube ataupun dari Set Press sendiri memang untuk Bendera Pusaka ini sudah diserahkan kepada tim dari Paski Braka kemudian dari Purna Paski Braka yang diberikan secara langsung oleh kantor kepala staf dari Sekeriat Presiden sekaligus juga PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Pudi. Dan nantinya untuk terkait dengan Bendera Pusaka ini akan dibawa oleh Kaciha Ozora ini merupakan pembawa ataupun juga Purna Paski Braka. Kemudian untuk teks proklamasi ini akan dibawa juga oleh Paski Braka 2024 yaitu Sabrina Rohyana. Dan nanti setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma ini ada beberapa kirap yang juga akan dibawa. Kami akan sedikit menjelaskan Valen dan juga pemirsa di rumah nanti dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini terlebih dahulu akan ada beberapa rute yang akan dilalui. Pertama ini melewati Cawang, kemudian juga akan melewati Bundaran HI, Sarinah Tamrin, kemudian Medan Merdeka dan juga nantinya akan tiba di Monumen Nasional. Dan untuk terkait dengan beberapa titik yang lainnya, tadi kami juga sudah memantau terutama di depan Bandara Halim Perdana Kusuma ini sudah cukup banyak juga masyarakat dan juga warga yang menunggu kedatangan dari duplikat Bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi. Kalau kita bisa melihat memang di belakang saya ini, saat ini memang beberapa dari Purna Paski Beraka di tahun 2023 ini sudah bersiap dan juga berjajar untuk menunggu kedatangan dari Bendera Merah Putih. Dan juga memang sejauh ini, sesaat lagi memang Bendera ini sudah tiba begitu, nantinya akan melalui beberapa prosesi. Ini di Bandara Halim Perdana Kusuma sebenarnya sudah mendarat, yaitu pesawat yang membawa Bendera Pusaka dari Ibu Kota Nusantara. Demikian, Valen dapat kami laporkan, kembali anda di studio.